Berikut ini cara melakukan validasi dari hasil simulasi arena ataupun software power sim dimana disini saya akan menggunakan uji validasi menggunakan metode MAPE ataupun menggunakan WCI atau Wills Component Interval dimana disini kita sudah buat dalam satu sistem power sim sudah kita buat sistemnya, sudah kita buat simulasinya dan kita lihat di dalam tabel power sim ini sudah ada hasil dari simulasi tersebut dimana tujuan simulasi untuk menyerupai dari sistem aslinya kita akan lihat apakah hasil tersebut sudah palit atau belum dimana disini pada data pertama, data ke-2, 7.01920 kemudian sampai data ke-7, 13.914 kita akan lihat validasinya menggunakan Wills Component Interval dimana berdasarkan sumbernya itu Pak Huruji dan kawan-kawan 219 kemudian caranya sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana seberapa akurat rata-rata nilai yang diperkirakan tersebut jadi disini sudah ada rumusnya kemudian kita coba hitung menggunakan Excel kita hitung pertama rata-rata dari real sistemnya kemudian kita hitung standar depiasi dari real sistem dan hasil simulasinya kemudian data yang kita simulasikan tadi ada 7 data berdasarkan data real yang kita miliki jadi kita buat juga data dari simulasi itu sebanyak 7 data kemudian N dikurang 1 jadi ada 4 data yang kita perlukan untuk melakukan perhitungan menggunakan Wills Component Interval dimana sini sudah kita langsung munculkan hasilnya menggunakan Excel dimana nilai df-nya itu 8 kemudian kita dari nilai df ini akan kita peroleh nilai t-table-nya kita lihat dari nilai t-table kita coba buka nilai t-table menggunakan alpha kalau dia menggunakan alpha 0,5% ataupun alpha 0,5% dibagi 2 itu 0,025 jadi kita lihat df-nya tadi 8 sehingga kita peroleh nilai t-table-nya yaitu 2,3060 jadi nilai t-table-nya 2,3060 nah ini kita akan masukkan nilai t-table langsung kita masukkan ke rumusnya sehingga kita peroleh nilai hw-nya nilai hw ini nanti akan kita buat dalam bentuk posisinya terhadap hipotesis mu dikurang mu1 dikurang mu2 sehingga kita peroleh nilai mu1-nya 3 minus 3,567 kemudian mu2-nya positif 7,622 sehingga data tersebut dapat kita kategorikan palit kemudian kita lihat disini juga menggunakan metode yang satu lagi yaitu kita akan bandingkan metode WCI dengan metode MAPE dimana disini saya sudah masukkan juga hasil dari simulasi ke sheet kedua untuk menggunakan metode MAPE dimana sheet kedua akan menggunakan metode MAPE dengan rumusnya sudah dapat dilihat di video ini dimana memberikan petunjuk seberapa besar kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari series tersebut AT atau nilai aktual pada ProDT FT atau nilai forecasting ataupun nilai hasil simulasi pada ProDT dimana menurut Lois menurut Lois 1982 ada 4 kategori yang akan menunjukkan seberapa tingkat kepalitan dari data hasil simulasi tersebut kemudian kita hitung nilai errornya A dikurang AS A dikurang S kemudian kita hitung absolute errornya absolute langsung dari hasil AS tadi A dikurang AS tadi kita peroleh nilainya kemudian nilai absolute error bagi nilai aktualnya jadi nilai yang sudah diabsolukan tadi kita bagi nilai aktualnya kita tarik ke bawah kemudian kita peroleh nilai totalnya 1,15 sehingga kita peroleh MAPE dibagi dengan jumlah periodinya tadi 6,7 jadi kali 100 sehingga kita peroleh nilainya 16,44 jadi menurut Lois nilai MAPE 16,4 tempat tersebut sudah berada pada kategori baik atau pada kategori 10% sampai 20% jadi dapat dikategorikan bahwa nilai tadi sudah valid kemudian pada simulasi berikutnya saya menggunakan software arena untuk melihat uji validitas tersebut kita akan bandingkan metode WCW dan metode MAPE tadi dengan hasil dari software arena dimana yang sering dilakukan simulasi menggunakan software power sim dan software arena tadi kali ini kita akan menggunakan software arena dimana sistemnya ini sudah saya buat kita tinggal jalankan kemudian kita akan lihat nanti hasilnya apakah nilainya tersebut sudah valid atau belum karena ada beberapa kasus dia akan menggunakan metode WCI untuk melakukan validitasnya ataupun menggunakan MAPE jadi kedua-duanya tadi hampir sejalan namun kita lihat lebih akurat menggunakan metode MAPE disini sudah berjalan sebanyak 10 replikasi kita akan lihat hasilnya nanti akan kita masukkan ke Excel untuk melakukan perhitungan validitas dari hasil simulasi tersebut dimana disini overview nya sudah muncul kemudian disini kategori by replikasi nya kita lihat pada replikasi pertama berapa nilai output nya dimana pada output replikasi pertama nilai output nya 31 jadi kita akan masukkan pada nilai simulasi 31 pada Excel yang akan kita lakukan perhitungan validitasnya pertama kita akan menggunakan metode WCI kita akan kita masukkan satu per satu dimana ini tadi sudah kita masukkan nilai simulasinya untuk menggunakan ARN tadi 31 pada replikasi pertama langsung kita masukkan kemudian kita akan masukkan berikutnya replikasi berikutnya replikasi berikutnya kita akan lihat berapa nilainya kita next jadi jadi validitas ini digunakan untuk validitas apakah sistem simulasi yang kita gunakan ini sudah mewakili sistem realnya kemudian di sini replikasi ke 10 nilainya itu 28 sudah kita masukkan jadi ini sebenarnya saya sudah masukkan satu per satu untuk menghemat waktu jadi di sini replikasi ke 10 kita lakukan next lagi kita akan lihat replikasi kedua berapa nilai outputnya yaitu nilainya 23 sudah saya masukkan nilainya 23 akan nanti kita bandingkan dengan data realnya akan kita hitung WC wheels component intervalnya yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-rata itu dari real sistem data realnya yang sudah kita kumpulkan secara real selama 10 periode nilainya rata-ratanya 3.08 kemudian rata-rata dari model simulasinya kemudian standar depiasi dari sistem realnya kemudian standar depiasi dari sistem simulasinya atau hasil simulasi menggunakan software arena tadi kemudian kita masukkan nilai n 10 n dikurang 1 9 dan yang model simulasi juga 9 kita lihat nilainya sudah muncul langsung kita perlu nilai df nilai df adalah 16 jadi sudah otomatis saya buat perhitungannya menggunakan excel nilai df 16 kemudian kita lihat nilai t tabelnya sehingga kita peroleh nilai t tabelnya 2,1199 dan kita masukkan kita masukkan ke excel 2,1199 kita akan lihat kita lihat disini nilai hw nya sudah kita peroleh adalah 5,0365 kemudian kita akan lihat rata-rata 1 dengan rata-rata 2 nanti kita akan peroleh nilai validitasnya berada rentang 0 sehingga data tersebut telah valid kemudian kita menggunakan nilai metode dmape seperti yang tadi kita hitung a dikurang s nya kemudian absolut a dikurang s kemudian disini absolut a dikurang s dibagi dengan a kita peroleh nilai totalnya 1,91 kemudian nilai mp 19,07 sehingga menurut lois berada pada kategori baik sehingga data tersebut menggunakan simulasi rentanis telah valid